Oke, jadi disini kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai aturan kelengkapan Aturan kelengkapan tentang fungsi gelombang Dirac Nah, jadi kita tinjau persamaan Dirac untuk partikel dengan energi positif Yaitu P slash minus MC U plus P sama dengan gamma 0 P0 minus betor gamma dot P minus MC U plus P0 P sama dengan 0 Di mana energinya itu adalah P0 sama dengan H bar Omega per C sama dengan akar dari besar dari P kuadrat plus M kuadrat C kuadrat Nah, untuk energi negatif ya sama ya, kita akan memiliki bentuk seperti ini Dan demikian fungsi gelombangnya UP seperti ini dan juga VP seperti ini Yang berkaitan dengan energi negatif dan energi positif Nah, sekarang kita tinjau persamaan Dirac untuk energi negatif dan positif seperti ini Dan juga untuk yang energi negatif seperti ini gitu ya Nah, kita definisikan persamaan Dirac adjoin itu adalah persamaan Dirac yang dilakukan Hermitian konjugat Jadi, persamaan ini kita lakukan Hermitian konjugat dan kemudian kita kalikan dengan gamma 0 Jadi, U dagger P P slash dagger minus MC gamma 0 itu sama dengan 0 Di mana, ingat bahwa dari relasi bahwa gamma 0 itu sama dengan gamma 0 gamma 0 gitu ya Jadi, kita bisa pisahkan gamma mu nya itu berpindah ke sana gitu ya Nah, dengan demikian kita definisikan U bar P Di mana, U bar P yaitu adalah U dagger gamma 0 gitu ya Karena di sini kita bisa Nah, ini kan P slash P slash itu kan Apa P slash itu adalah gamma mu P mu gitu ya Nah, kalau P slash dagger ya berarti gamma mu dagger P mu dagger gitu ya Nah, gamma mu dagger ketika bekerja pada gamma 0 Yaitu kita memiliki gamma 0 gamma mu Jadi, kita bisa pindahkan di kiri gamma mu dagger gitu ya Dan kita akan dapatkan U bar Kita definisikan U bar itu adalah U dagger gamma 0 Nah, dengan cara yang sama Kita memiliki bentuk untuk V Ya, untuk energi negatif gitu ya Nah, untuk setiap solusi dari persamaan Dirac Untuk energi positif dan energi negatif Masing-masing itu memiliki dua solusi Yang berkaitan dengan dua basis spinner Yaitu up dan down gitu ya Yang sudah kita bahas di video sebelumnya Nah, karena keempat fungsi gelombang itu memiliki empat komponen spinner Dan setiap komponen spinnernya itu Kita bisa tuliskan dalam indeks alpha Yaitu dari 1, 2, 3, 4 Nah, kita tinjau sifat ordonormalitas dari fungsi gelombang Dirac Yaitu U bar R, P, U, S, P Itu sama dengan jumlahan dari alpha Sama dengan 1 sampai 4 U bar alpha R, P, U, alpha S sama dengan delta R, S Yang sudah kita definisikan sebelumnya gitu ya Di materi ordonormalitas Dan juga kita juga memiliki untuk energi negatif seperti ini Nah, dan juga untuk sifat ortogonalnya itu seperti ini Nah, kita memiliki relasi bahwa untuk spin yang berbeda Jumlahan dari U bar R, P, U, R, P, minus V bar R, P, V, R, P Itu sama dengan 4 Dari mana? Dari mana? Ini berasal gitu ya Ya, kita kombinasikan ini ya Nah, sifat ortogonalitas dari fungsi gelombang energi positif dan positif Dan energi negatif Kita memiliki bentuk seperti ini Nah, ini berlaku untuk semua keadaan spin add dan spin down Nah, selanjutnya kita definisikan yang namanya operator proyeksi Di mana lambda plus P itu sama dengan P slash plus MC per 2 MC Dan lambda minus P itu sama dengan minus P slash plus MC per 2 MC Dengan demikian, lambda plus P ketika bekerja pada U, R gitu ya Dengan spin R, P sama dengan P slash plus MC per 2 MC U, R, P Ini kalau kita ya ubah MC disini menjadi minus MC plus 2 MC Maka kita akan dapatkan perumusan seperti ini gitu ya Ini adalah 1 per 2 MC P slash minus MC U, R, P ditambah identitas U, R, P Dan lain adalah U, R, P Karena disini adalah 0 gitu ya Ini adalah persamaan dirak Nah, selanjutnya disini untuk lambda plus P ketika bekerja pada V, R, P Itu sama dengan P slash plus MC per 2 MC V, R, P Nah, ini kalau kita kumpulkan seperti tadi Itu menjadi minus per 2 MC minus P slash minus MC V, R, P sama dengan 0 Dan ini persamaan dirak juga kan Ya kan, hasilnya 0 Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya A minus P bekerja pada U, R itu sama dengan minus P slash plus MC per 2 MC bekerja pada U, R gitu ya Nah, ini kalau kita kumpulkan Maka kita akan dapatkan bentuk persamaan dirak gitu ya P slash minus MC bekerja pada U, R dan itu sama dengan 0 Nah, selanjutnya ketika lambda minus V, R, P bekerja pada Ya, lambda minus bekerja pada V, R, P itu sama dengan minus P slash plus MC per 2 MC V, R gitu ya Nah, disini kalau kita siapkan minus P slash minus MC plus 2 MC V, R Dan itu tidak lain adalah 1 per 2 MC minus P slash minus MC V, R plus I, V, R gitu ya Dan itu adalah V, R karena suku pertama itu adalah persamaan dirak, energi negatif Nah, jadi selanjutnya kalau lambda plus bekerja pada lambda plus V, R, P slash plus MC per 2 MC kuadrat V, R gitu ya Nah, itu sama dengan P kuadrat plus 2 MC V slash plus M kuadrat C kuadrat per 4 M kuadrat C kuadrat Yang suku pertama itu menjadi P kuadrat, karena B slash itu kan gamma P Dan matik segama kalau dikuadratkan kan identitas, ya Nah, jadi dari persamaan dirak, B slash minus MC persis sama dengan 0 Dan B slash itu sama dengan MC, gitu ya Ya kan, biar memenuhi persamaan ini Jadi operator B slash itu sama dengan MC Atau P kuadrat, kalau kita kuadratkan itu sama dengan M kuadrat C kuadrat Nah, dengan demikian Ya, kita akan dapatkan relasi seperti ini Oh, ini harusnya ini C kuadrat Ini tidak ada 2nya, gitu ya Ini kalau kita jumlahkan M kuadrat C kuadrat ditambah M kuadrat C kuadrat Di sini menjadi Ini kita keluarkan 2 MC B slash plus MC, gitu ya Per 4 M kuadrat C kuadrat V Nah, itu tidak sama, tidak lain sama dengan B slash plus MC per 2 MC persis Dan itu sama dengan lambda plus P persis Nah, begitu pula lambda minus P Bekerja pada lambda minus P persis itu sama dengan seperti ini Nah, kita akan dapatkan Itu ternyata sama dengan lambda minus persis, gitu ya Dengan cara yang sama kayak sebelumnya Nah, bagaimana kalau lambda plus bekerja pada lambda minus persis? Itu sama dengan B slash plus MC per 2 MC minus B slash plus MC per 2 MC persis Dan itu sama dengan 1 per 4 M kuadrat C kuadrat minus P kuadrat plus M kuadrat C kuadrat persis, gitu ya Dan itu sama dengan 1 per 4 M kuadrat minus M kuadrat plus M kuadrat itu sama dengan 0 Dan itu hasilnya juga akan sama dengan lambda minus lambda plus persis Nah, dengan demikian kita bisa bikin lambda plus ditambah dengan lambda minus ketika bekerja pada persis Itu sama dengan B slash plus MC per 2 MC plus minus B slash plus MC per 2 MC persis Dan itu sama dengan I persis, gitu ya Nyatuhkan oposinya U atau V, gitu ya Itu pasti akan bekerja hanya pada salah satunya Nah, sekarang kita tinjau untuk matrix P yang merupakan matrix 4 kali 4 Jadi kita definisikan di mana P alpha beta itu sama dengan jumlahan dari semua spin U alpha R U bar beta R, gitu ya Di mana alpha dan beta itu 1, 2, 3, 4 komponen dari spinnernya Nah, matrix ini apabila bekerja pada spinner energi positif itu akan memberikan spinner yang sama Jadi P bekerja pada U S komponen alpha itu sama dengan jumlahan beta sama dengan 1 sampai 4 P alpha beta U beta S Nah, itu kita bisa tuliskan seperti ini karena ya kita substitusikan P nya itu seperti ini, gitu ya Nah, dari sifat orthogonalitas maka kita akan dapatkan jumlahan R sama dengan 1 sampai 2 U alpha R delta R S, gitu ya Nah, itu tidak lain adalah U alpha S Nah, sekarang kalau U, ya ini sebenarnya P bekerja pada U bar S, gitu ya Nah, sama kita akan dapatkan ternyata adalah U bar S alpha Nah, ini komponen ke alpha nya Nah, sekarang P bekerja pada V S, alpha itu sama dengan jumlahan V alpha beta V beta S Dan sama kita akan dapatkan ternyata hasilnya 0, gitu ya menggunakan sifat orthogonalitas Nah, jadi kita bisa melihat bahwa matrix P itu hanya dapat bekerja pada solusi energi positif Dan terlihat bahwa ketika bekerja pada spinner itu memiliki hasil yang sama seperti lambda plus Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa P alpha beta itu sama dengan lambda plus alpha beta Nah, dengan demikian jumlahan R sama dengan 1 sampai 2 U alpha R U bar beta R itu sama dengan P slash plus MC per 2 MC alpha beta Nah, sekarang untuk operator yang bekerja pada solusi energi negatif itu kita definisikan Q alpha beta Itu sama dengan jumlahan R V alpha R V bar beta R, gitu ya Nah, sehingga kalau Q bekerja pada US komponen ke alpha nya Ya, kita tinggal gunakan definisi dan kita gunakan sifat orthogonalitas dan itu hasilnya sama dengan 0, gitu ya Oh, sebentar Ini nggak ada delta nya Ini U Ya, itu hasilnya sama dengan 0 dengan menggunakan sifat orthogonalitas Nah, selanjutnya jika Q bekerja pada V komponen ke alpha itu sama dengan jumlahan Q alpha beta V beta S Nah, kita akan dapatkan perumusan seperti ini dan menggunakan sifat orthogonalitas atau normalitas Nah, selanjutnya jika ya bekerja pada V S bar, gitu ya Nah, sehingga kita akan dapatkan bentuk seperti ini dan menggunakan sifat orthogonalitas Ternyata hasilnya itu sama dengan minus V alpha bar S, gitu ya Nah, jadi kita bisa melihat bahwa dimana matrix Q itu hanya bekerja pada solusi energi negatif Dengan relasi bahwa Q alpha beta itu sama dengan negatif dari lambda minus alpha beta Karena disini hasilnya itu negatif Sedangkan kalau lambda minus itu hasilnya, ya, ya, apa Hasilnya ya fungsi gelombang itu sendiri, ya, V alpha atau V alpha bar Dengan demikian kita bisa tuliskan bahwa jumlahan dari R sama dengan 1 Itu adalah komponen dari matrix Q alpha beta Itu jumlahan V alpha R, V beta per R itu sama dengan komponen dari lambda Terus kita kalikan minus 1, gitu ya, menjadi V slash plus MC per 2 RC alpha beta Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan relasi bahwa P alpha beta minus Q alpha beta Itu sama dengan lambda alpha beta plus lambda minus alpha beta itu sama dengan delta alpha beta Nah, dengan demikian kalau kita sustitusikan P alpha beta dan Q alpha beta Kita memiliki relasi seperti ini Nah, kita akan dapatkan bentuk perumusan seperti ini Nah, perumusan ini itu adalah sifat aturan kelengkapan dari gelombang dirak, gitu ya Jadi, ini cukup berbeda dengan ketika kita bekerja pada, ya, fungsi gelombang Apa, skrodinger, gitu ya Nah, disini jumlahannya itu adalah jumlahan dari semua komponen spin yang mungkin Dan juga disini adalah komponen dari solusi energi positif dan energi negatif ini sebenarnya dijumlahkan Tapi, disini untuk jumlah energi negatifnya itu ternyata harus dikurangkan, gitu ya Gitu Sampai jumpa di video selanjutnya